Kena azab, Israel kekeringan. Menteri Israel serukan doa masal, merobek langit. Menteri Pertanian Israel, Uri Ariel, mengudang para petani dan masyarakat umum untuk berdoa masal di tembok ratapan dengan harapan bisa, merobek langit. Doa masal ini digelar setelah Israel dilanda kekeringan. Sayangnya, setelah 4 tahun kekeringan, kita hanya memiliki sedikit hujan sejauh ini. Tahun ini kurang dari rata-rata multitahunan. Dan musim dingin ini mulai menjadi kering. Kata Ariel kepada media Israel, Inet, yang dikutip Senin, tanggal 25 bulan 12 tahun 2017. Saya meminta masyarakat untuk ambil bagian dalam doa, dan bawa payung karena bersama-sama kita akan merobek langit, katanya lagi. Seruan doa masal Menteri Ariel ini didukung oleh dua rabi senior Israel, Yitzhak Yosef dan David Lau. Petani, pemimpin pemukim dan kepala organisasi pertanian juga mendukung ritual yang dijadwalkan digelar pada hari Kamis. Otoritas spiritual tertinggi di Yahudi Israel, kepala Rabinate, juga meminta sinagoga untuk mengatur doa-doa khusus supaya dibacakan tiga kali sehari. Tak hanya doa, otoritas tersebut juga mengumumkan kami sebagai hari untuk puasa, berdoa, bertobat dan memohon Tuhan menurunkan hujan. Dia akan melihat penderitaan kita dan mendengar doa kita, dan memenuhi permintaan belas kasih kita, memberi hujan dan embun yang berkah. Semoga Tuhan memberkati kita dengan embun surga, tanah subur, dan memberkati kita dengan damai, kata pihak kepala Rabinate. Meski demikian, banyak warga Israel di Facebook dan Twitter merasa bingung dengan ketergantungan pihak berwenang terhadap kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Mereka mendesak langkah-langkah praktis untuk mengatasi kekeringan. Saya tidak ingin hujan dalam pawai Anda. Akan lebih efisien jika Anda khawatir, dengan menambahkan lebih banyak tanaman desalinasi, kata salah seorang warga Israel yang mengkritisi ritual tersebut seperti dikutip Jewis Chronicle.